Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya teman-teman taman inspirasi Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat Amin Tak terasa ini sebentar lagi sudah memasuki bulan Ramadan Dan lebaran bagi teman-teman yang beragama Islam ya Dan mungkin ada sebagian teman-teman yang lagi mikir-mikir Besok mudik ini gimana tanaman-tanamannya Supaya tidak istilahnya kekeringan Karena tidak ada yang menyiram Karena harus ditinggal mudik Dan mungkin juga bagi teman-teman masih ingat Bahwa beberapa waktu yang lalu Kami pernah menyajikan video tentang bagaimana cara membuat bedengan air Dan bedengan air ini seringkali kami manfaatkan Jika kami satu rumah itu pergi semua Seperti itu Ini dalam beberapa waktu Atau beberapa hari Dan ini kami manfaatkan untuk menempatkan beberapa tanaman Yang penting-penting terutama Agar kami Istilahnya tanaman ini tetap terjaga kelembapannya Jadi tidak kekeringan dan mati Dan ini adalah contoh beberapa tanaman yang Sudah kami tempatkan beberapa waktu disini Di bedengan air ini Jika teman-teman ingin memanfaatkan bedengan air ini Untuk perawatan tanaman sehari-hari Begitu Ini disini membutuhkan perawatan khusus Karena tidak semua tanaman itu tahan terhadap kelembapan Dan bisa dirawat dengan cara metode celup Menggunakan bedengan air ini Teman-teman Ini bedengan airnya Sengaja kami biarkan Kering Selama setelah kurang lebih satu minggu Dalam kondisi Basah Terisi oleh air Dan akan menggunakan metode celup Sekarang ini kami biarkan basah Kurang lebih dua sampai tiga hari Ini kami tunjukkan agar Untuk menjaga atau menjaga Dari busuk batang Jadi ini selama dua tiga hari ini Kami keringkan dulu Agar ini Tidak menjaga ini Batang-batang ini dari Kondisi lembah Tapi Meski dua tiga hari ini Tidak bedengan airnya Tidak kami isi dulu Tapi insya Allah Tanpa disiram Ini tanah atau media tanah Dalam pot ini Tetap Dalam kondisi yang lembab Ini saya beri pupuk organik cair Dari Urin kelinci Dan pupuk organik cair Air cucian beras Satu liternya Saya beri 200 cc Pupuk organik cair Urin kelinci Dan 200 cc Pupuk organik cair Dari air cucian beras Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Ini akan saya tambahkan dengan Ini adalah kompos Kompos dan tanah biasa Kompos yang kami buat sendiri Ini akan saya tambahkan disini Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Untuk penjagaan juga Dan perawatan Pemak-pemak penyakit Yang mungkin sudah terlihat banyak Kami Akan menyemprotnya Ini kami menggunakan Ini air larutan soda Satu liternya Kami beri Satu sendok makan Ini untuk perawatan Tadi ya Yang terlihat penyakitnya Contoh kutuk-kutuk daun Seperti ini Ini kami semprot saja Kalau tidak menggunakan soda Juga kami Terkadang menggunakan air Larutan potong rokok Atau Air larutan bawang putih Biasanya kalau Ini untuk penjagaan juga Untuk tanaman tomat Kalau tidak mudah Teruskan jamur Kami semprot juga Jika teman-teman ingin Membuat bedengan air Kami sarankan Bedengan air ini Ditempatkan Di tempat yang beratap Hal ini untuk menjaga Agar Jika di musim hujan Artinya Air dalam bedengan Yang sudah diberi nutrisi ini Tidak bercampur Dengan air hujan Sehingga nutrisinya berkurang Kandungan nutrisinya berkurang Atau Terkadang Jika hujan lebat Tidak ada atapnya Nanti Air dalam bedengan ini Akan Berlimpah Sehingga terkadang Melebihi Ini Batas dari Media tanam dalam pot Dan itu Seringkali Akan merusak Tanaman Dan untuk Menyegah Datangnya Jentik nyamuk Teman-teman Bisa menempatkan Abate Pada bedengan Air ini Jangan lupa Teman-teman Teman-teman yang sudah memiliki jadwal Mau mudik Untuk beberapa waktu Bisa mempersiapkan bedengan air ini Untuk menempatkan tanaman Teman-teman sekalian Namun jika tanamannya itu terlalu banyak Teman-teman bisa memilih yang penting-penting saja Kira-kira itu Dalam waktu seminggu itu Dia memang Tanaman ini memang Benar-benar tidak bisa Tahan Terhadap kekeringan Jadi demikian teman-teman Beberapa tips dari kami Yang bisa kami sajikan Tentang Bagaimana cara kita Memanfaatkan bedengan air Semoga bermanfaat Dan terus Berdoa kepada Allah SWT Agar di setiap aktivitas kita Kita mendapatkan petunjuk darinya Demikian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!